Dinyatakan bahwa pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain. Pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. Selain itu, PJJ atau pendidikan jarak jauh berfungsi sebagai bentuk pendidikan bagi peserta didik yang tidak dapat mengikuti pendidikan tetap muka tanpa mengurangi kualitas pendidikan. Juga mempunyai karakteristik terbuka, belajar mandiri, belajar tuntas, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, menggunakan teknologi pendidikan lainnya, dan atau pembelajaran terpadu. Di dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, implementasi sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh sudah terintegrasi dan menjadi satu kesatuan di dalam sistem pendidikan.